Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan ide jualan kuringan murah meriah ya nah ini kelihatannya belum ada yang jual dan juga unik bahannya juga gampang namanya yaitu lumaci lumpia aci, nah seperti apa proses pembuatannya, simak video sampai selesai siapkan terlebih dahulu ada 100 gram tepung tapioca atau biasa yang disebut dengan tepung kanji nah disini juga aku tambahkan 40 gram tepung terigu yaitu pro rendah lalu juga daun bawang yang dicincang kasar kemudian aku tambahkan dengan garam secukupnya lalu juga akan aku tambahkan dengan kaldu jamur secukupnya dan juga bawang putih bubuk secukupnya nah untuk bawang putih bubuk ini kalian bisa ganti ya dengan menggunakan bawang biasa yang dihaluskan oke kemudian disini aduk hingga tercampur rata lalu akan aku masukkan air panas atau air mendidih yaitu sebanyak 200 ml nah aduk kembali hingga menjadi tercampur rata dan teksturnya agak sedikit basah gitu nah sampai seperti ini ya untuk tekstur adonannya oke selanjutnya disini aku akan siapkan pembungkusnya aku menggunakan kulit lumbia ini ada 25 lembar ya yang berbentuk kotak nah ini aku belinya memang tidak di pasar ya aku belinya di salah satu supermarket nah buat kalian yang ingin jadikan sebagai dijualan aku sarankan untuk beli yang di pasar sehingga mendapatkan harga yang lebih miring oke kemudian bagian permukaannya ini akan aku berikan olesan bahan tepung kanji tadi jadi ratakan ya memenuhi semua permukaan daripada kulit lumbia kemudian digulung nah lakukan ke semua hingga selesai untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 25 ya 25 lumaci jadi lumbia unik ya untuk namanya nah sekali lagi buat kalian nanti yang ingin dijadikan sebagai dijualan silahkan cek di kolom deskripsi ya nanti disana aku sertakan perkiraan harga jual dan juga modal yang aku keluarkan nah untuk isiannya ini kurang lebih 1 sendok makan lalu ratakan ratakan ke semua permukaan daripada kulit lumbia kemudian digulung kenapa jika ada yang bertanya tidak menggunakan kulit pangsit gitu ya karena aku ingin membuat yang lebih kres gitu ya kalau menggunakan kulit lumbia itu aku merasa lebih garing dan renyah hasilnya dan juga semua orang pasti akan mudah mendapatkannya di pasar-pasar nah lakukan membungkus lumaci ini hingga semuanya selesai dan kalau sudah selesai nanti kita siapkan wajan karena prosesnya akan kita goreng nah ini jika kalian jadikan sebagai ide jualan untuk jualan gorengan gitu ya ini kalian bisa siapkan di tempat diolesi dengan isian lalu digulung dan masukkan ke dalam minyak panas juga oke supaya lebih fresh gitu ya nanti hasilnya dan lebih karing karena cenderung kalau lumbia ini kalau sudah dingin pasti sudah tidak akan renyah lagi ya untuk kulit luarnya oke setelah semuanya selesai seperti ini kemudian siapkan wajan dan minyak yang banyak nah setelah minyaknya panas kemudian goreng ya hingga berwarna kuning ke coklatan untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang aja seperti ini kemudian digoreng nah untuk lumaci ini mungkin bisa kalian jadikan sebagai tambahan ide jualan ya di tempat kalian berjualan snack tentunya ini menarik banget dan jika disajikan hangat itu lebih enak karena ini unik ya dari bahan dan juga cara bikinnya gampang jadi ini insyaallah kalau kalian jadikan sebagai ide jualan akan cepat laku karena biasanya kalau snack-snack gorengan itu kan banyak peminatnya oke ini akan aku goreng terlebih dahulu hingga berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan baru setelah itu angkat lalu tiriskan nah setelah digoreng seperti ini kalian bisa sajikan hangat ya ini disajikan hangat dengan cocolan mayones ataupun saus juga oke hasilnya cantik banget dan juga kres di bagian kulitnya dan lembut di bagian dalam karena ada acinya tadi ya yang sebagai isian nah ini aku menggunakan cocolan dari mayones yang aku tambahkan dengan saus sambal itu menambah cita rasa tersendiri ada rasa asam dan juga pedas kalian majib untuk mencoba untuk membuat keringan ini karena ini enak banget apalagi saat disantap sebagai teman minum teh ataupun kopi nah buat kalian sekali lagi yang ingin tahu harga jualnya silahkan nanti cek di kolom deskripsi ya nanti disana aku sertakan modal awal yang aku gunakan dan nanti juga ada perkiraan harganya di kolom deskripsi nah untuk ketahanannya ini satu hari juga oke tapi biasanya nanti kalau sudah sore menjadi agak sedikit lembek untuk kulitnya jadi kalian bisa panaskan mungkin menggunakan microwave sebentar supaya lebih kers lagi oke demikian tadi saja untuk resepku kali ini selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye